Intro Kemarin hari Jumat dan Sabtu Kita disini ada acara untuk anak-anak muda Melengkapi anak-anak muda Judulnya adalah Sela Siapa disini yang masih punya anak-anak yang masih muda, masih remaja Bisa angkat tangan Saudara puji Tuhan kita memperlengkapi Memperlengkapi anak-anak muda di gereja kita Jadi banyak yang hadir Saya mengikuti on and off di online Dan saya melihat dan saya mendapat laporan dari Pastor Dion Luar biasa sekali saudara Jadi saya percaya gereja kita ini mau memperlengkapi setiap level, setiap usia Dan saya mengucap syukur Tau gak saudara acaranya itu hari Jumat dan hari Sabtu Tapi hari Kamis malam kira-kira jam berapa ya setengah sebelas saya kesini Mereka lagi sibuk persiapan Mereka sedang sibuk latihan Mereka mempersiapkan semuanya itu Ada Dewi, ada Shannon, ada Garrett, ada Pastor Dion, Michelle And others Mereka mempersiapkan semuanya itu Itu adalah hal-hal yang di belakang layar Yang gak kelihatan saudara Di belakang layar Jadi biasanya kita cuma lihat yang di depannya aja Tapi di belakang layar itu ada pekerjaan yang banyak yang perlu dipersiapkan Saya mau Anda berikan tepuk tangan kepada tim kita Yang sudah mempersiapkan semuanya ini Ini bicara mengenai generasi berikut Generasi yang kemudian Yaitu anak-anak Anda Pikirkan saudara ini adalah hal yang sangat penting Dan saya percaya Tuhan akan terus pakai gereja kita Tuhan akan pakai saudara Tuhan pakai anak-anak Anak muda Bahkan orang tua Semua saudara dipakai Tuhan Amin Puji Tuhan Puji Tuhan I think I left my clicker disana Thank you very much Master Tom Haleluya Mari kita tundukkan kepala kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Karena hari ini engkau sudah mempersiapkan firman yang powerful Untuk kami semua disini Bicara kepada kami ya Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Semua yang setuju Semua yang percaya Berseru Amin Amin Oke Saudara saya mendapat firman yang powerful Saya waktu mempersiapkan firman ini Saya sendiri merasa dibangun Saya sendiri merasa excited Saya menyala-nyala Rasa semangat sekali Pada saat itu saya Gak bisa berhenti saudara Karena saya mendapat download dari Tuhan Saya mendapat pewahyuan lagi dari Tuhan Saya senang sekali Saya excited sekali Dan saya berdoa supaya hari ini Anda yang hadir disini maupun Anda yang join online Saya berdoa supaya Anda mendapatkan Apa yang saya terima ini Apa yang saya akan bagikan Anda dapatkan sedemikian rupa Sehingga Anda juga excited Anda juga mau tahu Oh ini bagaimana ini caranya ya Bagaimana ini Tuhan bekerja Apa rencananya Tuhan buat saya Apa rencana Tuhan buat keluarga saya Apa rencana Tuhan buat usaha Buat pekerjaan saya Mau tahu saudara Tuhan punya rencana yang besar Dan saudara Tema kita tahun ini adalah Rise up and be radiant Bangkit Bangkit bangun Bangkit bangun dan menyala-nyala Saudara karena ada orang Kristen Yang sudah tidur Bahkan ada yang rohaninya sudah mati Itu disebabkan di Ephesus 5 ayat yang ke-14 Rasul Petrus itu bicara kepada orang Yang sudah ke gereja Untuk bangun Bangkit Supaya kita ini bisa menyinarkan Kristus Amin saudara Nah bulan ini Ini adalah minggu yang pertama Bulan Agustus Fokus kita adalah Advancing through transition Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia nya Itu kita maju terus Di dalam kita melalui transisi Transisi demi transisi Demi transisi Demi transisi Tapi kita terus maju Kita maju terus Maju terus Maju terus di dalam Anda mengalami transisi Taukah saudara Anda sadar atau tidak sadar Ada transisi di dalam hidup saudara Dan Ciri-ciri Kalau Anda mau bekerja bersama-sama dengan Tuhan Tuhan itu Tidak berubah Tapi Tuhan itu Mengerjakan banyak perubahan Di dalam diri saudara dan saya Supaya kita ini berubah Menjadi makin lama seperti Kristus Maksudnya apa sih Kita ini Omongnya Karakternya Sikapnya Menjadi seperti Kristus Kalau enggak Kalau enggak sabar tadinya Sekarang jadi lebih sabar Amin saudara Kalau tadinya gampang marah Sekarang Anda jadi Enggak gampang marah Kalau saudara Tadinya gampang stres Sekarang Anda Percaya kepada Tuhan Kalau Anda tadinya Ragu-ragu Ragu-ragu Enggak bisa buat keputusan Enggak bisa Enggak bisa yakin Anda akan mempunyai confidence Di dalam Tuhan Anda mempunyai semangat Kalau tadinya Anda putus asa Anda bersemangat Di dalam transisi-transisi-transisi Di dalam perjalanan hidup saudara dan saya Enggak semuanya mulus Pasti ada tantangannya Pasti ada bukitnya Pasti ada lembahnya Ada juga gunungnya Tapi ada juga lembahnya Nah saudara Tuhan itu Enggak berubah Saudara Tuhan enggak berubah Jadi waktu kita Berjalan bersama Tuhan Tuhan mengerjakan perubahan Di dalam diri saudara dan saya Jadi kalau kira-kira ditanya Kenapa sih transisi? Karena Tuhan Melakukan banyak perubahan Karena Tuhan mau membawa Anda Dan saya Lebih maju Advance Lebih maju lagi Advance Makanya saudara Waktu kita berjalan Bersama-sama dengan Tuhan Ada hal-hal Yang mungkin baik Yang Anda lakukan Tahun lalu Tapi buat sekarang Enggak relevan lagi Jadi Tuhan mau Supaya kita Mengalami Transisi Nah saudara Kenyataannya begini Saudara Kenyataannya Saya belajar bahwa Enggak semua Transisi itu Kita bisa mengerti Dengan pikiran kita sendiri Enggak bisa ngerti Karena Kita perlu Wawasan Yang Profetik Anda dan saya Perlu wawasan Yang Profetik Maksudnya apa? Anda bisa melihat Kedepan Bagaimana bisa melihat Kedepan Bisa melihat Kedepan Karena Anda Bergaul Dengan firman Tuhan Profetik Anda membuat Rencana Siapa disini yang Pernah membuat Rencana? Angkat tangan Mestinya semuanya Mestinya semuanya pernah Buat rencana Saudara Anda waktu Mau menikah Anda buat rencana Mau menikah Sama siapa? Kira-kira Bagaimana? Ya saudara Lalu apa yang Anda Lakukan untuk Mempersiapkan diri Supaya Karakter Anda Baik Supaya Anda Bisa dapat Jodoh Anda punya Rencana Jangan sampai Anda Salah pilih Amin Kok diam aja nih Jangan sampai Salah pilih Saudara Tapi Jadi Anda Membuat rencana Demi rencana Dan rencana Jadi begini Saudara Tuhan itu Tidak berubah Tuhan tidak berubah Jadi Sekarang ini Dia Sama-sama Kemarin Sama Sama besok-besok Sama Terus Saudara Tahun-tahun kemudian Dia akan tetap Sama Dia tetap Sama Dan dia Tidak Berubah Nah yang saya Belajari Yalah begini Saudara Kalau dia itu Adalah Tuhan Yang menyediakan Jehovah Jireh Dulu Dia menyediakan Sekarang Dia menyediakan Apa enggak Tahun depan Sepuluh tahun depan Lima puluh tahun Kedepan Seratus tahun Kedepan Dia menyediakan Apa enggak Karena apa Saudara Karena Karakternya Tuhan Dia adalah Provider Dia itu adalah Provider Dia bukannya Menawarkan Supaya Anda Menjadi Cukup Bukan Tapi Karakternya Tuhan Itu adalah Demikian Jadi Tuhan enggak berubah Dia adalah Menara yang Teguh Dia menara Yang teguh Dulu Dia menara Yang teguh Sekarang ini Dan selama-lamanya Dia akan menjadi Menara Yang teguh Jadi kalau Sekarang ini Anda Goyang Lagi Ngalamin Tantangan Mengalami Transisi Apapun Saudara Itu Anda Ingat dulu Tuhan itu Teguh Menara yang teguh Sekarang juga Jadi berarti Apa saudara Kalau Tuhan enggak berubah Kalau Tuhan dari dulu Baik Sekarang baik Dan dia tetap baik Jadi berarti Masalah Apapun Yang kita Alamin Enggak ada Bedanya Enggak ada Bedanya Karena apa Kalau Tuhan Tolong Dia adalah Penolong Dan sekarang Dia adalah Penolong Dan dia akan Terus Menjadi Jadi persoalan Apa yang Anda Alami Lima tahun Yang lalu Sepuluh tahun Yang lalu Persoalan Apa yang Yang hamba-hamba Tuhan Alamin Di perjanjian Lama Anda bisa melihat Tuhan Menolong Tuhan Hadir Sekarang Tuhan Hadir Apa enggak Tuhan Hadir Jadi masalahnya Bisa berbeda Tapi Tuhannya Enggak Berbeda Transisi Pasti terjadi Tapi Tuhan Mau Supaya Kita Maju Mengalami Transisi Kita Terus Maju Amin Saudara Kita Maju Terus Maju Terus Enggak Sampai Stuck Enggak Sampai Nyangkut Saudara Kita Enggak Sampai Nyangkut Kadang-kadang Kita itu Nyangkut Kalau Kita Nyangkut Kita Enggak Bisa Advance Kalau Kita Nyangkut Kita Enggak Bisa Maju Lagi Saudara Ada Hal-hal Dimana Tuhan Mau Kita Itu Maju Tapi Kita Nyangkut Nyangkut Mungkin Karena Ada Relationship Yang Enggak Enggak Maju Stuck Relationship Yang membuat Orang Bisa Stuck Juga Ada Ada Orang Yang Stuck Nyangkut Di dalam Apa Di dalam Profesionnya Bisa Nyangkut Juga Bisa Disitu Terus Saudara Karena Rasanya Sudah Mapan Dan Sudah Enak Aja Disinilah Enggak Mau Maju Lagi Tuhan Mau Supaya Kita Maju Lagi Siapa Disini Yang Mau Usahanya Maju Siapa Disini Yang Mau Bisnesnya Maju Siapa Yang Disini Mau Kerjaannya Anda Maju Dan Dapat Promosi Jangan Cepat Cepat Bilang Mau Saudara Karena Anda Kalau Ditawarin Promosi Berarti Ada Tanggung Jawab Siap Enggak Anda Dikasih Tanggung Jawabnya Karena Ada Salah Satu Leader Kita Berapa Tahun Yang Lalu Dia Datang Pada Saya Dia Bilang Pastur Saya Saya Ditawarin Saya Dapat Promosi Pastur Gaji Saya Hampir Dua Kali Lipat Dan Dia Gajinya Sudah Besar Gajinya Sudah Besar Dan Dipromosikan Ditawarin Hampir Dua Kali Lipat Gajinya Dia Adalah Seorang IT Yang Sangat Cerdas Sekali Dia Ngomong Sama saya Dengan Senyum Sekali Lalu Dia Bilang Begini Tapi Tapi Saya Bilang Sama Bos Saya Saya Bilang With All Respect I Really Appreciate That Tapi Please Understand At the Moment Saya Gak Mau Terima Tawaran Itu Anda Kaget Apa Enggak Ini Bukan Orang Males Ini Bukan Orang Pinter Ini Orang Yang Rajin Tapi Dia Bilang Sama Saya Pastur Saya Tolak Karena Apa Saya Ini Masih Punya Saya Sekarang Ini Punya Anak Yang Masih Kecil Kecil Tiga Orang Dengan Tanggung Jawab Yang Besar Kalau Saya Mikirin Duitnya Aja Saya Bisa Mengabaikan Anak Anak Saya Jadi Dengan Kata Lain Anda Mau Transisi Anda Mau Maju Perlu Ada Yang Berubah Perlu Ada Anda Membuat Pilihan Jangan Sekedar Menilai Segala Sesuatu Dengan Posisi Atau Uang Atau Berkat Tapi Anda Bisa Melihat Ini Sekarang Saya Ini Ada Dimana Musimnya Bagaimana Tuhan Mau Supaya Anda Enggak Stuck Tuhan Mau Supaya Kita Semua Maju Mungkin Ada Orang Yang Stuck Di Dalam Habits Habit Nggak Berubah Berubah Terus Hari Ini Biar Tuhan Menjamah Kita Ada Orang Yang Habitnya Masih Saya Nggak Tahu Ada Bad Habit Saudara Di Dalam Diri Kita Ini Ada Cukup Banyak Bad Habit Siapa Yang Punya Bad Habit Oke Bisa Sebutkan Satu Satu No Just Kidding Ada Bad Habit Saudara Biasanya Kalau Ditanya Bad Habit Langsung Gue Tahu Bad Habit Nya Lo Tahu Nggak Gitu Ya Yang Saya Tanya Anda Tahu Nggak Mulai Dari Diri Sendiri Mulai Dari Mengakui Kita Punya Bad Habit Atau Mungkin Anda Stuck Karena Anda Melalui Cycle Yang Begitu Terus Ada Satu Siklus Satu Perputaran Yang Begitu Terus Emosinya Naik Emosinya Turun Emosinya Naik Emosinya Turun Saudara Tuhan Menciptakan Kita Punya Emosi Itu Bagus Saudara Setiap Orang Punya Emosi Itu Sebabnya Anda Bisa Ketawa Anda Bisa Marah Juga Anda Punya Emosi Itu Bagus Tapi Emosi Anda Enggak Bisa Menentukan Direksion Hidup Anda Emosi Anda Harus Anda Tundukkan Kepada Kebenaran Firman Tuhan Pernah Enggak Anda Satu Saat Enggak Rasanya Itu Enggak Mau Memuji Tuhan Karena Anda Rasanya Lagi Lemes Lagi Lemes Pernah Ngalamin Seperti Itu Come on Now Secara Perasaan Secara Feeling Rasanya Begitu Tapi Secara Kebenaran Apa Firman Tuhan Mengatakan Sukacita Yang Dari Tuhan Adalah Kekuatanku Jadi Jadi kita Apply Firman Tuhan Supaya Emosi Kita Yang Ada Bukan Enggak Ada Emosi Bukan Anda Menjadi Seperti Zaman Dulu Ada Film Star Trek Orang Yang Enggak Punya Perasaan Enggak Pernah Tawa Enggak Pernah Senyum Enggak Pernah Apa Saudara Bukan Begitu Anda Punya Perasaan Tapi Perasaan Anda Anda Tundukkan Kepada Kebenaran Firman Tuhan Amin Firman Tuhan Mengatakan Let the weak Say I'm Strong Biarlah Yang Lemah Berkata Aku Kuat Ini Bukannya Menyangkal Keadaan Bukan Saudara Iman Itu Bukan Menyangkal Keadaan Tapi Iman Bisa Merubah Keadaan Waktu Anda Mengaplikasikan Firman Maka Keadaan Anda Bisa Berubah Karena Saudara Perlu Tahu Bahwa Apa Yang Membuat Anda Stuck Apa Yang Membuat Anda Nyangkut Sehingga Anda Tidak Bisa Maju Itu Akan Mencuri Iman Anda Mencuri Semangat Anda Iman Anda Tidak Dicuri Saudara Coba Pikirkan Apakah Iblis Iblis itu Roh Betul Iblis Perlu Uang Apa Tidak Apa Yang Iblis Mau Curi Kalau Dia Bisa Curi Uang Anda Mau Buat Apa Dia Bukan Butuh Uang Anda Dia Mau Mencuri Iman Anda Sehingga Waktu Anda Bisa Waktu Mengalami Tantangan Kerugian Masalah Mungkin Anda Berpikir Biasanya Aduh Aku Sudah Melayani Aku Sudah Memberi Aku Sudah Begini Begini Kok Tuhan Begini Itu Dia Iblis Seneng Kalau Begitu Yang Mau Dicuri Itu Iman Anda Dia Mau Melumpuhkan Iman Anda Dia Mau Membuat Anda Patah Semangat Nah Jadi Saudara Iblis Itu Mau Mencuri Masa Depan Anda Kita Mau Maju Amin Saudara Jadi Pertanyaannya Transisi Itu Apa Transisi Itu Adalah Satu Movement Satu Pergerakan Satu Kemajuan Satu Perubahan Dari Satu Bentuk Ke Bentuk Yang Lain Dari Satu Stage Ke Stage Yang Lain Dari Satu Hal Ke Hal Yang Lain Transisi Itu Adalah Anda Memisahkan Dari Yang Lama Yang Lama Anda Tinggalkan Yang Baru Yang Dari Tuhan Anda Rangkul Jadi Saudara Saya Belajar Bahwa Kalau Anda Ingin Mengikut Yesus Dan Berjalan Makin Lama Makin Kuat Di Dalam Roh Anda Di Dalam Iman Anda Anda Dan Saya Kita Akan Diperhadapkan Setiap Saat Dengan Kebutuhan Untuk Kita Transisi Kita Perlu Berubah Kita Perlu Move On Kalau Kalau Enggak Saudara Anda Enggak Akan Bisa Maju Ke Realem Yang Lebih Tinggi Bukan Berarti Yang Sekarang Enggak Bagus Tapi Tuhan Mau Lebih Bagus Dari Iman Kepada Iman Sudah Punya Iman Dibawa Ke Iman Yang Berikutnya Dari Kekuatan Kepada Kekuatan Yang Berikutnya Dari Kemuliaan Kepada Kemuliaan Nah Hari ini Judul Khotbah saya Adalah The Anointing On Transition The Anointing Through Transition Jadi ada Urapan Melalui Transisi Urapan Melalui Transisi Maaf Ini Gak Ada Di Slidenya Tapi Anda Bisa Catat Aja The Anointing On Transition Jadi Satu Bulan Ini Advancing Through Transition Satu Bulan Ini Minggu Depan Minggu Depannya Lagi Anda Akan Dibawa Maju Anda Mau Maju Kan Tadi Sudah Semuanya Angkat Tangan Yang Di Online Anda Mau Maju Juga Anda Mau Maju Tapi Hari Ini Minggu Ini Urapan Anda Perlu Urapan Untuk Transisi Ini Perlu Urapan Nah Saya Belajar Dari Seorang Yang Namanya Daud Raja Daud Itu Dia Diurapi Tiga Kali Jadi Kalau Bicara Mengenai Urapan Daud Itu Diurapi Tiga Kali Apa Si Urapan Urapan Itu Definisinya Kira-kira Begini Sudara Yang Pertama Anda Diolesi Dengan Minyak Anda Dituangi Minyak Anda Didoakan Diurapi Itu Artinya Anda Dipisahkan You Are Being Consecrated You Are Being Set Apart Anda Dipisahkan Untuk Satu Tujuan Tertentu Anda Mendapat Satu Urapan Anda Mendapat Panggilan Yang Khusus Tuhan Yesus Sendiri Berkata Demikian Di Lukas 4 Ayat 18 Roh Tuhan Ada Padaku Sebab Ia Terah Mengurapi Aku Dia Mengurapi Aku Untuk Mengabarkan Injil Mengabarkan Kabar Baik Kepada Orang-orang Yang Miskin Dia Roh Tuhan Ada Pada Yesus Supaya Dia Bisa Membebaskan Orang-orang Yang Terbelenggu Yesus Itu Datang Ke Dunia Ini Dia Di Urapi Makanya Yesus Itu Bukan Hanya Yesus Tapi Yesus Kristus Kristus Itu Artinya The Anointed One Yang Di Urapi Jadi Sedara Saya Belajar Dari Raja Daud Raja Daud Itu Di Urapi Tiga Kali Di Urapi Tiga Kali Yang Pertama Daud Di Urapi Yang Pertama Kali Itu Dimana Saudara Kita Melihat Disini Di 1 Samuel 16 Ad Yang Ketiga Belas Samuel Mengambil Tabung Tanduk Yang Berisi Minyak Dan Mengurapi Daud Di Tengah Tengah Saudara Saudaranya Sejak Hari Itu Dan Seterusnya Berkuasalah Roh Tuhan Atas Daud Lalu Berangkat Samuel Menuju Rama Perhatikan Disini Saudara Samuel Mengambil Tabung Tanduk Jadi Ada Tanduk 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 Domba Itu Diisi Dengan Minyak Samuel Adalah Nabi Yang Sama Yang Mengurapi Raja Saul Tapi Kalau Ada Baca Anda Baca Ceritanya Saul Itu Waktu Diurapi Oleh Samuel Samuel Pakai Flask Atau Bahasa Indonesianya Botol Ya Botol Apa Bedanya Botol Dengan Tanduk Botol Dibikin Oleh Manusia Kalau Tanduk Tanduk Itu Anda Kalau Bisa Dapat Tanduk Berarti Binatangnya Mesti Dikorbankan Saudara Jadi Dari Sini Aja Anda Bisa Melihat Ada Bedanya Waktu Daud Diurapi Oleh Samuel Dengan Tanduk Dari Tabung Dari Tanduk Diurapi Di Tengah Tengah Saudara Saudaranya Singkat Cerita Saudara Begini Di Tengah Tengah Saudara Saudaranya Dia Dia itu Diakui Bahwa Dia itu Di Diperlihatkan Kamu ini Diurapi Di Tengah Tengah Saudara Saudara Padahal Saudara Saudaranya Ada yang Ngerendahin Dia Ada yang Buat Malu Dia Saudara Saudaranya Ada yang Nggak Nganggep Dia Karena Dia Biasanya Ditugaskan Untuk Jaga Kambing Domba Papanya Jadi Jadi Di Tengah Tengah Saudara Saudaranya Saya Nggak Tau Apa Yang Anda Alami Mungkin Anda Di Tengah Keluarga Anda Sendiri Rasanya Anda Kayaknya Nggak Dianggap Gitu Ya Kurang Dihargai Begitu Ya Tapi Ada Saudara Yang Merasa Kalau Anda Keluar Rumah Itu Anda Lebih Diurapi Daripada Waktu Anda Di Rumah Saudara Saya Saya Nggak Mau Tanya Siapa Yang Ngal Amin Begitu Saya Nggak Nanya Gitu Saudara Tapi Saya Kasih Jawabannya Karena Saya Mau Membangkitkan Semangat Anda Kalau Anda Berpikir Kalau Di Luar Rumah Lebih Diurapi Daripada Di Rumah Itu Keliru Saudara Anda Nggak Akan Bisa Lebih Diurapi Waktu Anda Keluar Kalau Anda Di Dalam Itu Nggak Diurapi Dan Orang Orang Nggak Bisa Melihat Anda Itu Diurapi Jangan Diekspor Keluar Justru Di Rumah Ini Anda Perlu Menjaga Hubungan Sama Tuhan Bukan Di Luar Kelihatannya Baik Kelihatannya Bagus Kelihatannya Hebat Tapi Di Dalam Tongkosong Bunyinya Nyaring Saudara Saya Belajar Bahwa Ternyata Sekali Lagi Saudara Advancing Through Transition Dan The Anointing On Transition Waktu Diurapi Dikususkan Dipisahkan Untuk Tujuan Tertentu Waktu Sudah Diurapi Itu Tantangannya Justru Makin Lebih Banyak Tantangannya Malah Lebih Banyak Di Ayat Ini Ya Saudara Ceritanya Satu Konteks Menarik Sekali Saudara Daud Itu Dia Jaga Kambing Domba Papanya Kalau Ada Singa Atau Beruang Yang Mencuri Dikejar 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 Menurut Saya Ini Orang Yang Rohnya Lain Halo Siapa Sini Yang Pernah Ke Kebun Binatang Atau Siapa Yang Pernah Ke Safari Safari Itu Lebih Open Siapa Yang Pernah Lihat Singa Atau Beruang Besar Ada yang Kecil Tentunya Tapi Yang Besar Itu Bagaimana Saudara Kalau Singa Itu Bisa Nangkep Kambing Domba Menurut Saya Singa Itu Bukan Anak Singa Menurut Saya Itu Singa Yang Besar Saya Many Years ago Saya Pernah Pergi Ke Safari Sama Istri Saya Saya Lihat Singa Jalan Oh God Hallelujah Tahan Napas Bukan Tarik Napas Tahan Napas Karena Gede Itu Saudara Cakarnya Itu Gede Beruang Beruang Itu Juga Gede Siapa Yang Pernah Lihat Beruang Cute Kan Yang Cute Itu Teddy Bear Tapi Beruang Tau gak Saudara Kita Ini Gak Bisa Balapan Menang Lawan Beruang Gak Bisa Check It out Beruang Itu Bisa Lari Sampai 30 35 Mile Per Hour Biarpun Modelnya Begitu Anda Mau Naik Pohon Dia Lebih Pinter Naik Pohon Nah Nah Daud Ini Lain Daripada Kita Bukannya Dia Lari Dia Kejar Ini Rohnya Lain Tapi Anda Perlu Tahu Bahwa Ini Bukan Sekedar Nekat Ada Supernatural Supernatural Power Ada Kuasa Ilahi Karena Daud Itu Suka Menyembah Tuhan Dia Suka Simpan Waktu Sama Tuhan Ayo With Me Jadi Ini Yang Terjadi Sudara Jadi Waktu Dia Diurapi Di Ayat Disini Setelah Dia Melawan Singa Dan Beruang Setelah Ini Pasal Yang Berikutnya Yang Muncul Itu Orang Filistin Menantang Menantang Barisan Orang Israel Dan Dikenal Dengan Cerita Goliat 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 Itu Gedi Sudara Hampir 10 feet Tingginya Punya Pengalaman Yang Macem-macem Sudara Sudah Dia adalah Seorang Prajurit Dari Masa Mudanya Sedangkan Daud Ini Masih Muda Alkitab Dituliskan Wajahnya Masih Kemerah-merahan Bukan Bukan Foundation Kemerah-merahan Sudara Jadi Masih Masih Seperti Itu Sudara Jadi Anda Bisa Lihat Waktu Ada Urapan Anda Menjadi Manusia Yang Mempunyai Kemampuan Lebih Daripada Biasanya Tapi Urapan Itu Bukan Untuk Diri Sendiri Aja Urapan Itu Untuk Supaya Anda Bisa Memberkati Orang Membebaskan Orang Membawa Orang Menjadi Mengalami Terobosan Itu Tujuannya Begitu Sudara Dapat Urapan Daripada Tuhan Ini baru Yang pertama Kali Sudara Yang kedua Setelah Itu Dia Diurapi Lagi Sudara Dia Diurapi Yang kedua Kali Itu Dimana Sudara Coba Kita Lihat 2 Samuel 2 Ayat Yang ke 4 Kemudian Datanglah Orang-orang Yahudah Lalu Mengurapi Daud Disana Dan Menjadi Raja Atas Kaum Yehudah Ketika Kepada Daud Diberitahukan Bahwa Orang-orang Yabes Geliat Menguburkan Saul Sudara Dia Diurapi Yang kedua Kalinya Diurapi Yang kedua Kalinya Itu Kalau Anda Baca Konteksnya Makanya Anda Perlu Baca Alkitab Anda Bisa Baca Ceritanya Bagaimana Daud Ini Bisa Berhasil Siapa Yang Suka Baca Buku Siapa Yang Suka Baca Buku Orang-orang Yang Berhasil Siapa Yang Suka Baca Buku Orang-orang Yang Gagal Terus Siapa Yang Suka Baca Buku Oke Sekarang Yang Lagi Beken Elon Musk Ada Yang Pernah Baca Bukunya Elon Musk Belum Saya Ada Tiga Atau Empat Saya Baca Saudara Ini Kok Orang Bisa Pinter Begini Apakah Dia Ada Hubungannya Sama Nikolai Tesla Itu Yang Hidup Kira-kira Pinternya Dianggap Mirip Sama Einstein Oh Ternyata Bukan Saudara Dan Ternyata Dia Sendiri Saya Belajari Maksudnya Begini Saudara Saya Belajar Karena Saya Mau Tahu Ini Orang Bisa Maju Ini Gimana Bisa Berhasil Gimana Sekarang Anda Kerja Anda Mau Maju Tadi Bilang Mau Maju Buku Apa Yang Anda Baca Supaya Anda Bisa Maju Di Kerjaan Mau Maju Kok Sekarang Jadi Tidak Ada Yang Jawab Tadi Katanya Mau Maju Itu Tidak Otomatis Memangnya Anda Pikir Setelah Dengerin Kotba Pulang Langsung Maju Langsung Maju Ya No Perlu Ada Pengetahuan Perlu Anda Perlu Belajar Supaya Maju Jadi Anda Baca Baca Nah Disini Saudara Waktu Daud Diurapi Yang Kedua Kali Itu Konteks Ceritanya Makanya Saya Bila Anda Perlu Tahu Ceritanya Ceritanya Itu Dia Diurapi Di Hebron Hebron Itu Artinya Adalah Colleagues Atau Friends Atau Friendship Dan Network Jadi Waktu Diurapi Dia Itu Ditempatkan Sehingga Dia Punya Teman Teman Yang Punya Network Tadi Kita Doakan Untuk Orang Orang Yang Mengalami Korban Banjir Di Kentucky Saya Bangga Dengan Gereja Kita Ini Gereja Yang Giving You Are Giving People Come on Berikan tepuk tangan Buat Tuhan Kita Memberi 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 Ya Kita Tempoh hari Memberi Juga Buat Ukraine Ukraine Sekarang Kita Ada Bencana Lagi Di Kentucky Kita Ada Network Doug Stringer Itu Kawan Baik Saya Saya Melayani Di Somebody Care Board Member Jadi Kita Sama-sama Sebaliknya Saudara Waktu Ada Bencana Di Indonesia Doug Stringer Itu Juga Bantuin Kita Banyak Sekali Saudara Bahkan Bukan Hanya Secara Materi Tapi Secara Resources Kirimkan Orang Juga Saudara Karena Ada Friendship Ada Lagi Apa Network Itu Artinya Apa Saudara Hebron Hebron Itu Artinya Friendship Anda Enggak Bisa Kuat Sendirian Enggak Bisa Saudara Waktu Ada Tsunami Di Aceh Tim Kita Pergi Kesana Pasur Him Pergi Kesana Bawa Tim Dari Amerika Juga Tau Saudara Dari Jakarta Waktu Mau Terbang Ke Aceh Itu Mengalami Kesulitan Macem Macem Kesulitannya Saudara Padahal Mau Kirim Bantuan Saudara Mereka Nunggu Di Bandara Di Jakarta Itu Kira-kira 6 jam 8 jam Saya Lupa Saudara Tapi Apa Yang Terjadi Salah Satu Teman Saya Telepon Ke Pentagon Eh Ini Kita Ada Tim Disana Ini Pas Istri Saya Juga Lagi Disana Teman Saya Bilang Bisa Enggak Kirimkan Bantuan Oh Iya Siap Enggak Sampai Kurang Dari Dua Jam Dikirimkan Dari Salah Satu Military Base Amerika Di Asia US Navy Stallion Helicopter Apa itu Enggak tahu Itu helikopter Gede Helikopter Punyanya US Navy Itu Bukannya Helikopter Yang Muat Lima Orang Tujuh Orang Bukan Sudara Helikopter Yang Muat Dua Puluh Dua Lima Orang Langsung Datang Sudara Karena Apa Karena Hebron Karena Friendship Karena Network Are you With me Yes Anda Di dalam Teman Di dalam Sahabat Ini Apa Yang Anda Ngomongin Supaya Anda Maju Apakah Yang Diomong Coba Bisa Enggak Anda Dengerin Apa Yang Anda Ngomongin Kalau Anda Ngomong Sama Teman Atau Makan Biasanya Kan Senangnya Makan Masih Disini Udah Pikir Makan Saudara Nanti Udah Makan Pikirnya Yang Diomongin Apa Apa Yang Anda Bicarakan Membangun Anda Atau Enggak Yang Anda Omongkan Anda Membangun Orang Lain Atau Enggak Are you With me More Advance Friendship Yang Ketiga Daud Diorapi Ketiga Kalinya Dimana Sudara Saya Melihat Disini Maka Datanglah Tua-tua Israel Menghadap Raja Di Hebron Lalu Raja Daud Mengadakan Perjanjian Dengan Mereka Di Hebron Di Hadapan Tuhan Kemudian Mereka Mengurapi Daud Menjadi Raja Atas Israel Diurapi Lagi Sudara Diurapi Oleh Semua Tua-tua Israel Sudara Begini Daud Begitu Diurapi Orang Filistin Bangkit Lawan Dia Goliad Yang tadinya Gak ada Ceritanya Muncul Lawan Dia Dia Diurapi Lagi Sudara Begitu Diurapi Tantangannya Makin Besar Bahkan Tantangannya Siapa Sudara Bosnya Sendiri Raja Saul Daud Diurapi Untuk Menjadi Raja Tapi Belum Menjadi Raja Bosnya Iri hati Sama Dia Dikejar Kejar Mau Dibunuh Sudara Coba Bayangkan Sudara Bayangkan Pada saat itu Orang Orang Yang Bersama Daud Itu Siapa Dia Lari Karena Dia Dikejar Mau Dibunuh Dia Lari Yang Bersama Sama Dengan Daud Ada 400 Orang Banyak 400 400 Orang Yang Ngikutin Daud Tapi Siapa Orang Orang Ini 400 Orang Ini Adalah Dalam Bahasa Inggrisnya Orang Orang Yang Distress Orang 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 Yang Indepth Orang Orang Yang Discontent Apa Maksudnya 400 Orang Itu Adalah Orang Orang Yang Mengalami Banyak Kesulitan Punya Kesulitan Bukan Satu Tapi Banyak Yang 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 Orang Yang Ngikutin Daud Itu Adalah Orang Yang Utang Besar Jadi Kalau Utang Besar Kira-kira Bisa Dikejar Kejar Sama Death Collector Dan Yang Ketiga Macemnya 400 Orang Ini Adalah Orang Orang Yang Discontent Discontent Itu Nggak Puas Sakit Hati Luka Marah Kecewa Anda Kalau Sendirian Dikelilingin Sama 400 Modelnya Orang Orang Yang Begitu Gimana Saudara On Top Of That Daud Sendiri Dikejar Kejar Mau Dibunuh Oh God Mau Diurapi Saudara Tuhan Mengurapi Anda Dengan Satu Tujuan Supaya Anda Maju 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 Apa Jadi Kita Coba Kalau Anda Dengerin Kotba Minggu Demi Minggu Tanpa Aplikasi Itu Bagaikan Orang Yang Haus Tidak Pernah Minum Sampai Puas Bagaikan Orang Yang Laper Cuman Makanya Sekedar Snack Aja Kalau Anda Datang Ke Gereja Tidak Punya Keinginan Untuk Mengaplikasikan Apa Yang Anda Dengar Pelajari Maka Anda Akan Stuck Siapa Di sini Yang Mau Stuck Satu Dua Tiga Ya Saya Lihatnya Oh Nggak Nggak Salah Lihat Nggak Nggak Ada Yang Mau Stuck What Do you Do Apakah Langsung Otomatis Aja Maunya Urapi Urapi Oke Maju Dah Kedepan Urapi Boom Langsung Nggak Ada Begitu Nggak Ada Nggak Ada Bayar Hargamu Sekolah Anda Isi Dengan Knowledge Berdoa Iya Hendaklah Anda itu Mempunyai Kehausan Untuk Maju Maju Punya Kehausan Untuk Maju Amin Sudara Oh God Saya cerita Satu hal lagi Atau Minggu Depan Aja Oke Mungkin Dua Minggu Lagi Saya Lanjutkan Oh Great Oh Oke I hear you Oke 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 Jadi Sudara Tahukah Sudara Waktu Anda Menghadapi Transisi Itu Anda Belajar Dari Daud Waktu Daud Diurapi Yang Terjadi Di dalam Hidupnya Daud Itu Adalah Hal-hal Yang Dia Inginkan Dan Juga Hal-hal Yang Dia Tidak Inginkan Waktu Waktu Anda Ikut Tuhan Anda Berdoa Anda Akan Mengalami Hal-hal Yang Anda Inginkan Betul Tapi Juga Ada Hal-hal Yang Anda Tidak Inginkan Terjadi Anda Harus Hadepin Apa Yang Anda Doakan Anda Dapat Jawaban Doa Tapi Ada Hal-hal Yang Anda Tidak Mau Tiba-tiba Ikut Datang Hal-hal Yang Tidak Enak Sudara Jangan Mau Terima Enaknya Aja Karena Di dalam Tuhan Tuhan Mau Membuat Kita Membentuk Kita Transisi Menjadi Seperti Kristus Jadi Sudara Anda Perlu Belajar Untuk Ngomong Pada Diri Sudara Sendiri Get up Bangun Bangun Dari Tidur Bangkit Berarti Anda Harus Bisa Ngomong Kepada Diri Sudara Sendiri Anda Menguatkan Dirimu Sendiri Di Dalam Tuhan Anda Menguatkan Dirimu Sendiri Dalam Tuhan Ulangi Lagi Saya Mau Anda Bisa Menguatkan Dirimu Sendiri Di Dalam Tuhan Dengar Apa Enggak Sendara Anda Perlu Menguatkan Dirimu Di Dalam Tuhan Jangan Cepat-cepat Angkat Telepon Kursa Leader Bukan Enggak Boleh Telepon Come on Langsung SMSG nya Cepat Banget Kuatkan Dirimu Dalam Tuhan Enggak Tahu Gimananya Saya Kasih Tahu Supaya Anda Enggak Ada Alasan Sudara Menguatkan Diri Oke Saya Waktu Bangun Sudara Katakan Hari Ini Adalah Harinya Tuhan Saya Tidak Akan Stress Hari Ini Adalah Hari Tuhan Saya Deklir Saya Mengalami Kemenangan Hari Ini Adalah Harinya Tuhan Tuhan Mengurapi Saya Tuhan Memberikan Saya Karunia Tuhan Memberikan Saya Kebaikan Kebaikan Tuhan Baru Setiap Pagi Saya Deklarasikan Ada Urapan Yang Mematahkan Belenggu Belenggu Saya Deklarasikan Belenggu Apa Belenggu Kekuatiran Ketakutan Segala Yang Melemahkan Saya Sapatahkan Di Dalam Nama Yesus Nah Ini Waktu Anda Bangun Bangun Sudara Sudara Tidak Akan Menjadi Orang Kristen Yang Letoy Sudah Ada Dalam Diri Sudara Contoh Contohnya Anda Sudah Lihat Waktu 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 Urapi Tantangan Datang Waktu Di Urapi Lagi More Opposition Comes Tapi Kalau Anda Tidak Mau Begini Anda Stuck Sudah Happy Go Lucky Sunday After Sunday Thank you Jesus Stuck Saya Sampaikan Ini Supaya You Unstuck Yourself Apapun Yang Anda Lakukan Oh Jesus Thank you Jesus Tuhan Tidak Pernah Memperluas Hidup Sudara Tanpa Mengajarkan Anda Bagaimana Anda Bisa Manage Dua Area Ini Apa Yang Anda Inginkan Dan Apa Yang Tidak Anda Inginkan Anda Perlu Belajar Untuk Manage Manage Salah Satunya Manage Your Emotion Oh Jesus That's a good Word Master Paul I know I know Hallelujah Hallelujah Sebagai Penutup Wah Jamnya Mau disambung Nanti sore Oh God Nanti sore Tidak ada kebaktian Maksud saya ini Saya mau lihat Siapa yang haus Yang haus Oke Saya mau kita baca Masmur 27 Saya akan baca dulu Nanti saya akan kasih beberapa komentar Lalu saya akan berdoa Is that okay Yes Tapi Anda fokus ya Berikan saya 5 menit Berikutnya ini Fokus ya Anda yang di online Fokus ya Jangan ada yang jawab Mereka yang jawab Masmur 27 Ayat yang pertama Dari Daud Tuhan adalah terangku Dan keselamatanku Kepada siapakah Aku harus takut Tuhan adalah Benteng hidupku Terhadap siapakah Aku harus gemetar Ketika penjahat-penjahat Menyerang aku Untuk memakan Dagingku Yakni semua lawanku Dan semua musuhku Mereka sendirilah Yang tergelincir Dan jatuh Sekalipun Netara berkemah Mengepung aku Tidak takut hatiku Sekalipun Timbul Peperangan melawan aku Dalam hal Itu pun Aku Tetap Percaya Saudara Waktu saya pelajari ini Saudara Bible scholars Itu Ada beberapa Yang Enggak sehati Waktu mereka Menjelaskan Waktunya Ini kapan sih Waktu Daud Menulis ini Yang dia tuliskan Ini adalah Apa yang dia Alami Are you with me? Dia menuliskan Apa yang dia Alami Jadi Bible scholars Itu Ada beberapa Yang gak setuju Waktunya Kapan Tapi semua Bible scholars Tokoh-tokoh Pakar Alkitab Mereka itu Setuju Bahwa Hal ini Terjadi Di antara Waktu Daud Itu diurapi Pada saat-saat Itu Dia mengalami Dia dikejar Dia dikejar Jadi Kira-kira Waktu Daud Menuliskan ini Dia Lagi Kira-kira Dikejar-kejar Oleh Raja Saul Dan dia Sembunyi Di Gua Adulam Dia lagi Sembunyi Dia lagi Sembunyi Mau dibunuh Dan disini Anda bisa melihat Di tengah-tengah Ini kalau Anda Mau mendang Kalau Anda Mulai besok Anda berminat Untuk Mengaplikasikan Apa yang Anda Dengar hari ini Anda lakukan besok Pasti Hidupmu Akan berubah If you Want to Change your life Change the way You think If you Want to Change your life Change the way You speak Mau berubah Mulai dari pikiran Mulai dari Pembincaraan Mulai dari Habit Maka hidupmu Nggak akan sama lagi Nah disini ya Daud lagi Dikejar-kejar Dikejar-kejar Itu Dia Menceritakan Siapa yang Dia tahu Mengenai Tuhan Yang sebetulnya Nggak cocok Dengan apa Yang dia Sedang alami Secara emosi Sudah diurapi Kok dikejar-kejar Sudah setia Ngelayanin Papa Jaga kambing domba Kok sekarang Ada Goliat Setelah Goliat Bos saya sendiri Tadinya seneng Sekarang Mau bunuh saya Tapi Daud Nggak begitu Pada saat itu Daud berkata Tuhan adalah Terangku Tuhan adalah Keselamatanku Bo Kepada siapa Aku harus takut Tuhan adalah Benteng hidupku Jadi saudara Perasaan Anda itu Bisa menipu Anda Perhatikan saudara Daud nggak menuliskan Tuhan Punya terang Nggak Dia adalah Terangku Daud Nggak Mengatakan Tuhan Menawarkan Keselamatan Nggak Daud berkata Dia adalah Keselamatanku Beda Are you with me? Nangkep nggak? Oh Praise the Lord Dia bukannya Menyediakan Perlindungan Tahu bedanya? Tuhan Menyediakan Perlindungan Misalnya kalau ini Benteng gitu ya Dia sediakan Perlindungan Tadinya nggak ada Jadi ada gitu ya Terus ada Berlindung No 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 Tuhan tidak Menyediakan Perlindungan Dia adalah Perlindungan Beda besar Saudara Nah Nah Ayat berikutnya Satu hal Telah kuminta Kepada Tuhan Itulah yang Kuingini Diam Di rumah Tuhan Seumur hidupku Menyaksikan Kemurahan Tuhan Dan menikmati Baiknya Oh Ini loh Saudara Dari Semua Tantangan Yang dia hadapin Dia bisa Fokus Fokus apa? Satu hal Kalau saya tanya Kepada Anda Apa yang Anda Mau sekarang ini? Belum tentu Bisa fokus Satu Anda kalau Pergi ke restoran Pilihnya aja Lama Yang mana ya Yang mana Yang mana Yang mana Daud Di tengah-tengah Gencetan Di tengah-tengah Dia lagi Dikejar-kejar Dia fokusnya Satu Bahkan Dia fokusnya Itu Bukan Kepada Survival Dia fokusnya Kepada apa? Hadirat Tuhan Halo Aku suka Berada di Hadiratmu Diam Di dalam rumah Tuhan The anointing For transition Anda perlu tahu Mau Masuk Dalam hadirat Tuhan Gimana caranya Anda Sembah Tuhan Anda simpan Waktu sama Tuhan Tadi saya katakan Saya dapat firman ini Saya rasanya Gak bisa berhenti Waktu saya Waktu saya doa lagi Saya olah lagi Saya ada janjian Sama Pastor Tom Jam 2 Hari Jumat Saya teks Pastor Tom Bisa gak Dimundurin jam 4 Sure Pastor Udah jam Sekira Hampir jam 4 Waduh Ini lagi Dapet Pauahyuan Saya bilang Teks lagi Pastor Tom Boleh gak jam 5 Boleh Ini sabar nih Saya berharap Anda dapatkan Apa yang saya dapat Ini Anda dapatkan Seperti Waktu saya dapat Bukan cuman Sekedar pengetahuan Oke next What is the next slide No 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 Hidupi ini Jesus Sebab ia melindungi aku Dalam pondoknya Dalam Pada waktu Apa Baca dong Pada waktu Apa Oh Ia menyembunyikan aku Di dalam persembunyian Di kemahnya Ia mengangkat aku Ke atas gunung batu Maka sekarang Tegakkan kepalaku Mengatasi musuhku Sekelilingku Dalam kemahnya Aku mau mempersembahkan Korban dengan Sorak-sorai Dan aku mau Menyanyi Dan bermasmur Oh God This is just Too practical Kalau Anda mau tahu Practicalnya gimana Ya ini Di tengah-tengah Ngalamin bahaya Di tengah-tengah Di kepung Di tengah-tengah Orang-orang Di sekitarnya itu Orang-orang yang Distress Orang-orang yang Punya utang banyak Orang-orang yang Gak puas Sakit hati Ngamuk Dikelilingin sama Empat ratus Bukan satu dua orang Sipe Empat ratus Orang kayak begitu Saudara Dia itu Menyanyi Eh Dia menyanyi Nih Hello Berapa bulan lalu Kita belajar Mengenai Praise and worship Ya Dia nyanyi Nih Ada orang Yang nyanyiannya Udah digantung Alat musiknya Digantung Coba Waktu anda Lagi Ngalamin Seperti ini Belajar Dari Daud Aku mau Menyanyi Dan bermasmur Bagi Tuhan Aku mau Mempersembahkan Korban Dengan Sorak-sorai Ya Itu kira-kira Empat ratus orang Itu Ngeliatin Daud You okay We are in trouble Here Now that we are with you Then we are also in trouble He could care less He couldn't care less Hello Dia gak peduli Saudara Dia gak peduli Orang-orang yang bersama-sama Dengan dia Bikirnya Ini orang ini gimana Sih Gue lagi Bahaya Karena kita Nengikutin kamu Kita juga Bisa bahaya Juga ini Tapi Daud Dia gak peduli Dia menyembahkan Haleluya Haleluya Sorak-sorai Thank you Jesus Engkau adalah terangku Keselamatanku Kota bentengku Wah Bisa bayangin Saudara Ayat berikutnya Dengarkanlah Tuhan Seruan yang ku sampaikan Kasianilah aku Dan jawablah aku Hatiku Mengikuti firmanmu Carilah Wajahku Maka wajahmu Kucari ya Tuhan Oh Saudara Jangan cuman Udah baca Satu pasal Satu hari Cukup Apa yang Anda Baca Kalau saya tanya Kalau saya tanya ya Anda doa gak? Anda berdoa Apa gak? Menurut saya Jawabannya Saya hampir Saya hampir yakin ya Semua Anda Pasti Menjawab Saya berdoa Tapi yang saya tanya Bukan hanya Anda Berdoa Apa enggak Anda denger apa Dari Tuhan? What did you hear? Karena Kalau Anda hanya berdoa 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 Tolong anak saya Lindungi Oh bisnis saya Green card saya Green card lagi Nyangkut nih Tuhan Oh nanti mau di interview Oke Bukannya gak boleh 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 aja Apalagi Kesehatan Doakan Oh Kesehatan Kesehatan Doakan istri Doakan suami Doakan anak-anak Doakan pekerjaan Oh Mungkin Anda doa 15 menit Cukup lama Mungkin setengah jam Cukup lama Setelah Anda berdoa Amin Tuhan baru mau ngomong Ciao You are no longer there Is that the way you pray? Anda bisa pakai Satu pasal ini Untuk doa Anda Jesus Jesus Musician bisa maju Jesus Ayat yang ke sembilan Janganlah menyembunyikan Wajahmu Kepadaku Janganlah menolak Hambamu ini Dengan murka Engkaulah Pertolonganku Janganlah membuang aku Dan janganlah meninggalkan aku Ya Allah Penyelamatku Wow Ayat yang ke sepuluh Sekalipun ayahku Dan ibuku Meninggalkan aku Namun Tuhan Menyambut aku Saya gak tahu Apa yang Anda alamin Mungkin Anda Grow up Anda gak Gak diperhatikan Sama orang tua Anda Halo Tapi Tuhan Menyambut Anda Saat ini Tuhan Menyambut Anda Tunjukkanlah Jalanmu Kepadaku Ya Tuhan Dan tuntunlah Aku di jalan yang rata Oleh sebab Seteruku Seteruku Itu musuh Janganlah menyerahkan aku Kepada Nafsu lawanku Sebab telah bangkit Menyerang aku Saksi-saksi dusta Orang-orang yang Bernafaskan Kelaliman Eh 13 Sesungguhnya Aku percaya Akan melihat Kebaikan Tuhan Di negeri Orang-orang yang hidup Dengan kata lain Gue gak akan mati Aku akan melihat Kebaikan Tuhan Daud berkata demikian Lalu yang Ayat yang terakhir Di fasal yang ke-27 Nantikanlah Tuhan Kuatkanlah Dan teguhkanlah hatimu Ya Nantikanlah Tuhan Ayat 14 ini Ini Sangat amat Praktis Praktikal Bahasa Inggrisnya Wait on the Lord Setelah mengalami semuanya itu Wait on the Lord Kuatkanlah dirimu Teguhkanlah dirimu Wait on the Lord Satu ayat ini dituliskan Wait on the Lord Dua kali Kita kan maunya cepat-cepat Kita maunya setelah kita berdoa Jawabannya udah langsung ada No Kita perlu tahu bahwa The anointing on transition Itu akan membawa Anda Advancing Through your transition Anda diurapi Anda di set apart Tuhan punya rencana yang khusus buat Anda Saya belajar dari Daud Let me close with this I hope you catch this Kalau kita ada problem Kita baca ayat firman Kita bisa mengutip ayat-ayat itu Untuk menguatkan kita Daud Daud mengalami problem Tantangan Yang besar-besar Bisa bayangkan apa enggak Waktu dia berdoa Waktu dia mendekat kepada Tuhan Apa yang diomongkan Daud Dikutip oleh Yesus Waktu dia di atas kewis salib That's a big difference Daud Yang dia omongkan Dikutip oleh Yesus Dikutip oleh Yesus Sesuai dengan hatiku Anda mungkin pernah Jatuh Atau dosa Atau Anda bergumul Anda mundur Kembali Kembali Yang penting Tuhan menyambut Anda Anda perlu tahu Mari kita bangkit berdiri Oh Lord Jesus Tuhan aku berdoa Biar firman ini Membawa kami Supaya kami bisa Maju Move forward Maju lagi ya Tuhan Maju lagi Maju lagi Maju lagi Maju lagi Aku berdoa ya Tuhan Supaya firman ini Diterima Ditanggapi Dengan hati yang baik Dengan keinginan Anda mau mengalami Tuhan Jemaatmu mengalami Tuhan Bukan hanya sekedar knowledge Tapi membuat keputusan Masing-masing Anda Membuat keputusan Nanti Mulai saat ini Saya pulang Saya akan lakukan Saya akan aplikasikan Sudah terlalu banyak Janji-janji Tuhan Yang Tuhan berikan pada saya Dan saya saat ini Mau mengalami Kepenuhan daripada janji-janji itu Saya mau mengalami Siapa yang Oke Anda doa Doa bersama-sama dengan saya Saya hanya Fasilitasi Tapi saya berdoa Supaya doa saya ini Menjadi doa Anda Are you with me? Supaya Anda itu Maju 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 Yes 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 Advance Advance Anda mengalami terobosan Mengalami breakthrough Anda tidak sama lagi Oh hidupmu Tidak akan sama lagi Anda mengalami terobosan Terima kasih ya Bapak Urapan turun Urapan Fresh anointing Fresh anointing Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin God bless you